Eli Rumaropen mungkin nama yang asing bagi publik sepak bola Papua dan Indonesia saat ini. Namun bagi pencinta sepak bola nasional dan Papua pada era 80-an hingga awal 90-an pasti mengenal nama Eli sebagai salah satu pemain bertalenta tinggi dari bumi cenderawasi. Duetnya bersama Adolov Cabo di Perseman Manokwari pada medio akhir tahun 80-an boleh dibilang menjadi salah satu duet terbaik di Penta Sepak Bola Indonesia kala itu. Eli Rumaropen memiliki kecepatan yang luar biasa bak pelari profesional untuk lari cepat jarak pendek. Eli pun sering membuat variasi dengan kemampuannya membuka ruang, karena dengan kecepatannya akan memudahkan dia mengeksekusi umpan terobosan gelandang temannya. Dengan cara seperti ini, para back lawan akan kesulitan dan sering terlambat dalam membalikkan badannya. Eli Rumaropen sebelum gabung dengan Perseman Manokwari adalah pemain Persipura Jayapura. Namun karena Perseman Manokwari yang baru promosi dari Divisi 1 ke Divisi Utama memerlukan tenaganya, maka Eli Rumaropen pun tak menampik tawaran tersebut. Masuk tim Nas dan menjadi korban dualisme tim Nas. Pada tahun 1984 Eli Rumaropen dipanggil pelatih Yuswardi untuk memperkuat tim nasional PSSI Perserikatan. Debut Eli di tim nasional adalah ketika Indonesia melawan Thailand di Merdeka Games Kuala Lumpur Malaysia 1984. Kemudian Rumaropen dipanggil lagi. Untuk persiapan turnamen Piala Hassanal Bolkiah Brunei Darussalam 1985. Rumaropen, yang pada tahun 1985 sudah pindah dari Persipura ke Perseman Manokwari, kembali dipanggil pelatih Yuswardi. Eli Rumaropen benar-benar menunjukkan ketajamannya sebagai striker tim nasional Indonesia. Indonesia mengalahkan Thailand dengan skor 2-0. Dan Eli Rumaropen memborong dua gol kemengangan Indonesia atas Thailand. Kena imbas dualisme antara pemain asal Perserikatan dan asal Galatama. Atas prestasi Eli Rumaropen di tim nasional sebelumnya dan penampilan sangat mentereng di kompetisi Divisi Utama Perserikatan 1985-1986, di mana perseman lolos ke Grand Final melawan Persip pelatih Berce Matula Pelwa memanggil tiga pemain asal perseman Manokwari, Eli Rumaropen, Adolf Cabo dan Yonas Saur untuk tim nasional Asian Games Seoul, Korea Selatan 1986. Hanya Berce masih bingung untuk mengatur komposisi seimbang antar pemain nasional asal Perserikatan dan asal Galatama di Asian Games Seoul, Korea Selatan 1986. Berce rupanya masih kena imbas dualisme antara pemain asal Perserikatan dan asal Galatama. Akhirnya, Berce terpaksa, mengorbankan striker Eli Rumaropen untuk tidak memperkuat tim nasional ke Asian Games Seoul 1986. Berce hanya memanggil Adolf Cabo dan Yonas Saur dari perseman Manokwari. Sungguh sangat disayangkan. Demikian sepengal kisah Eli Rumaropen yang akan selalu dikenang sebagai salah satu awal dari kemunculan striker-striker hebat dari Papua di tim nasi yang cepat, berteknik dan garang di depan gawang. Sekian dan terima kasih dan jangan lupa like, komen dan subscribe, serta tekan lonceng notifikasinya. Salam sepak bola Papua dan Indonesia.